Intro Welcome back to my channel guys Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pemain keturunan Indonesia Belanda Yang tidak dilirik PSSI bernama Kevin Dees Sedang menjadi bidikan klub raksasa Turki yaitu Venerbans Nah sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan info terkini seputar sepak bola tanah air Ya guys seperti diketahui Pada musim 2019 hingga 2021 Kevin Dees dipinjamkan oleh klub seri A Italia yaitu Fiorentina Ke klub Liga Super Denmark bernama Arthros GL Penampilan Kevin Dees di Liga Super Denmark dibilang sangat gemilang Bahkan dirinya sempat masuk nominasi pemain terbaik Bulan Mei 2021 lalu Kevin Dees dicatat telah mencetak 8 gol serta 2 asis Dan membawa Arthur GF bertengget di posisi keempat Liga Super Denmark Dengan koleksi 48 poin Dari 32 pertandingan Setelah musim 2020-2021 selesai Kontrak peminjaman di Arthur GF pun habis Dan Kevin Dees telah kembali ke pelukan Fiorentina Namun menurut laporan dari jurnalis Daily Sabah Mamed Yidiras pemain berusia 24 tahun itu Tengah mendapat bidikan sejumlah klub Eropa Salah satunya Finer Bench Bahkan Arthur GF juga ikut bersaing dalam bursa transfer musim panas ini Agar bisa membali mendapatkan jasanya pada kompetisi musim depan Finer Bench sedang memburu back sayap Fiorentina Kevin Dees Klub Arderlands dan Denmark Kompur Harjen dan Outros juga ikut serta Dirinya dan Fiorentina akan memberi keputusan final dalam beberapa hari ke depan Tulis Mahmed Yidiras di Twitter Seperti diketahui Pemain keturunan Ambon yang berposisi sebagai back kanan itu Sangat ngotot ingin memperkuat timnas Indonesia Akan tetapi Penampilan gemilang Kevin Dees di kompetisi Denmark Sepertinya luput dari pantauan PSSI Hingga kini ia masih menunggu adanya unggangan Untuk bergabung ke squad Sintayok Terima kasih telah menonton!